Intro Kalian pada merhatiin gak sih, di beberapa minimarket atau supermarket, produk makanan diletakkan pada bagian kiri paling depan. Dan sisanya seperti barang-barang yang mengandung bahan kimia, keramik, barang sekali pakai, dan lain-lain diletakkan di sebelah kanan. Hmm, kenapa ya? Ternyata posisi peletakan produk-produk yang kita temui di pasar swalayan selama ini bukan hanya untuk kepentingan estetika semata. Ini penjelasannya. Intro Skema penempatan produk dalam sebuah rak atau lorong di pasar swalayan disebut planogram. Melalui planogram, produk-produk diletakkan berdasarkan beberapa faktor seperti sifat barang, tingkat kebutuhan, perilaku konsumen, pencahayaan, ukuran toko, yang semuanya bertujuan untuk memaksimalkan nilai penjualan produk. Nah, untuk pasar swalayan dengan skala yang lebih besar seperti Giant, Hypermart, Carefour misalnya, kalian pasti akan menemukan bagian yang menjual produk makanan di dekat pintu keluar atau di bagian belakang pasar swalayan. Dan benda-benda seperti elektronik, baju, perkakas, peralatan makan, dan lain-lain berada di paling depan. Penempatan ini berdasarkan teori perilaku konsumen yang menyatakan bahwa makanan adalah produk pertama yang akan dicari oleh seseorang ketika memasuki pasar swalayan. Ini berarti ketika kita berkunjung ke pasar swalayan, kita berpotensi untuk melewati lorong atau etalase produk-produk lain dalam pasar swalayan tersebut. Ia minimal dua kali lah. Di sinilah fungsi planogram mulai bekerja. Intensitas melewati sebuah produk dalam pasar swalayan sangat mempengaruhi piramida prioritas kalian saat berbelanja. Yang gak penting-penting amat bisa tiba-tiba jadi penting. Nah, berbeda dengan Indomaret dan Alphamart. Kalau kita masuk, pasti lemari pendingin minuman berada di sebelah kiri atau di seberang kasir dan berdekatan dengan rak makanan. Sebelum menuju ke lemari pendingin minuman, kita akan berjalan melewati beberapa lorong seperti lorong obat-obatan, kosmetik, makanan ringan, dan lain-lain yang berada di sebelah kanan. Sama dengan teori perilaku konsumen yang diterapkan pasar swalayan skala besar. Yang membedakan adalah luas bangunan Indomaret dan Alphamart yang lebih kecil, serta jalur keluar masuk yang hanya berpusat pada satu titik. Sehingga peletakan barang lebih simpel atau sederhana dibanding pasar swalayan skala besar. Namun pihak Indomaret misalnya juga melakukan strategi perubahan tata letak barang. Beras misalnya, jika minggu lalu ada di posisi paling depan, bisa dipindahkan ke belakang agar pembeli melewati beberapa lorong produk-produk lain. Lalu ada faktor keterkaitan atau unity of need. Misalnya, saya mau membeli pasta gigi. Saya ambil satu, kemudian bergeser sedikit, ada sikat gigi dan kebetulan warnanya lucu-lucu banget nih. Saya pun kemudian jadi berpikir, apakah sikat gigi yang ada di kamar mandi saya masih layak atau tidak. Berhubung warnanya lucu, saya ambil satu. Nah, kemudian bergeser lagi sedikit. Nah, kemudian saya melihat ada cairan pembersih mulut. Untuk membuat mulut saya bersih secara keseluruhan, saya rasa perlu untuk membeli ini. Nah, bergeser lagi sedikit. Di sini ada barang-barang yang biasa kita temui di kamar mandi. Ini pun membuat saya berpikir, apakah saya memerlukan barang-barang ini untuk ada di kamar mandi saya. Di sini ada sabun pencuci tangan. Saya ambil satu deh. See? Dalam satu lorong, saya sudah berhasil mengambil lima produk. Inilah yang disebut dengan keterkaitan antara satu produk dengan produk lainnya. Selain peletakan produk, warna juga berpengaruh loh terhadap psikologis pembelian barang. Seorang psikolog desain dan lingkungan, Sally Augustine, menyatakan, warna tertentu dapat membuat pekerja lebih produktif dan pembeli lebih impulsif ketika berbelanja. Pokok yang dinominasi warna merah misalnya, mempengaruhi konsumen untuk membeli sebuah produk sesegera mungkin dan meningkatkan nafsu makan. Sehingga warna merah kerap kita temukan pada lorong-lorong dengan produk makanan atau produk yang lagi promo dan cuci gudang. Warna lain yang digunakan untuk mempengaruhi psikologis konsumen adalah biru. Warna biru menciptakan rasa percaya, aman, dan loyalitas konsumen terhadap produk-produk yang dijual. Jika dikombinasikan dengan warna-warna cerah seperti kuning misalnya, akan memberikan kesan produk yang dijual bernilai positif dan penting terhadap kehidupan konsumen. Bisa dikatakan kuning juga adalah warna yang mempengaruhi cara berbelanja konsumen. Terdengar sederhana, tapi trik marketing seperti ini berhasil membuat kamu implosif ketika berbelanja. Jangan lupa tetapkan skala prioritas apa yang harus kamu beli dan buat daftar belanjaan untuk menghindari pembelian barang-barang yang tidak diperlukan. Terima kasih telah menonton!